Di hari ke-12 pasca kecelakaan jatuhnya pesawat Air Asia, Kizet 8501, tim DVI hanya berhasil mengidentifikasi satu jenazah. Kepastian disampaikan Kepala Tim Disaster Victim Investigation atau DVI Polda Jawa Timur, Kombes Pol Budiono di Mapolda Jawa Timur, Kamis 8 Januari 2015. Joko Suseno merupakan suami dari Hayati Lutfiah, korban Air Asia yang paling pertama berhasil diidentifikasi. Hayati sudah dimakamkan, namun putri mereka Naora Kanita dan Ibunda Almarhum Joko Suseno Sumamik hingga kini belum diketahui nasibnya. Sementara hingga Kamisore, jumlah jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur masih berjumlah 39 jenazah. 25 jenazah telah teridentifikasi, sedangkan 14 jenazah lainnya masih harus menjalani proses rekonsiliasi atau pencocokan data post-mortem dan anti-mortem. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!